Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman 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 lagi bareng channel saya Agus Alvin Kali ini kita mau ngasih makan ya Masih makan burung anakannya yang kemarin saya pisah Dan ini saya udah bikin pakannya Dan ini takannya saya mau masih pake yang sedang Belum terlalu kasar Dan dari satu telur puyuh Saya pake ini setengah sendok obat Dan mari kita kasih makan Udah pada lapar semua Nih kalau ngelolo usahain yang ditemboloknya itu udah habis ya Jadi makanan yang bekas kita kasih makan itu yang ditemboloknya udah habis lagi Dan kita isi lagi jangan Jangan dibiasakan Kalau ditemboloknya itu masih ada Udah diisi itu jangan Jadi kalau misalnya Kalau misalnya ditemboloknya masih ada Nah itu nanti kan dia makannya gak maksimal Dan nanti jadwalnya juga Jadwal ngasih makannya itu gak stabil Nah kalau kayak gini kan Katakanlah kita kasih makan 2 jam sekali ya Nah untuk temen-temen juga sekedar info Kalau ngasih makan itu jangan pake lidi Karena itu menurut saya sedikit terada sulit Dan terada angel juga ya Agak lama gitu kan Usahakan pake pipet Dan untuk anak yang sekecil ini Usahakan di ujung ini Kasih apa namanya Yang buat sepeda itu Ventil Ventil sepeda itu Ini kayak gini nih Kan ini lentur tuh Dan itu pun sekalipun mentok ke mulutnya Misalnya ke bagian yang sensitif Itu gak sakit Nah dan ini Saya cuma berapa kali dorong Temboloknya udah penuh Iya kan Coba kalau misalnya kita pake lidi Dan kita ngambil satu Kemulut satu ke mulut Itu menurut saya Menghabiskan waktu dan Lumayan resiko Karena resikonya itu Yang pertama Dia kan lidi Dan ujungnya itu keras Dan saya takutnya Pas ke mulutnya Dia itu Sedikit luka Dan takutnya luka Dan itu kan Bisa berakibat fatal juga ya Ya mungkin berdarah Kalau enggak mungkin Bahkan mati Karena kesedak lidi kan Kalau pake ini enggak enak Tinggal kita masukin sedikit Nih yang ujung pentilnya Begitu udah masuk ke mulutnya Kita dorong sedikit-sedikit Tapi jangan langsung sekaligus juga Sedikit-sedikit Soalnya ini burunya kan masih kecil Ini baru Berapa hari kan Nah nanti kalau misalnya Udah penuh Udah Kita taruh lagi Kita tinggal ambil yang lainnya Saya biasakan Kalau yang kayak gini Bisa sampai Tujuh Kalau enggak Lebih dari sepuluh pernah Dan Saya enggak kewalahan Karena saya pakenya Pake pipet kan Ini masih lapar Masukin Tuh Udah Tuh Kan Dan Gitu aja Nah aku juga kali ini Bila yang kurangin Mohon maaf dimalum Wabilahitopik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax